Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa TVMU yang budiman, kita sebagai warga negara dan Muhammadiyah sebagai kekuatan nasional yang ikut mendirikan Republik ini, ini tentu menyampaikan penghargaan pada pemerintah atas segala ikhtiar untuk membangun bangsa dan negara tersinta ini dengan segenap kesungguhan dan sistem yang berlaku. Dalam menilai atau me-evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, tentu Muhammadiyah melihat dalam neraca keseimbangan. Di satu pihak kita menghargai political will pemerintah untuk mensejahterakan dan membangun bangsa dan negara ini dengan semangat baru yang mereka sebut sebagai spirit nawacita dan revolusi mental. Tentu jika ini diwujudkan di dalam kebijakan-kebijakan, maka akan menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa kemanfaatan yang besar bagi bangsa dan negara. Tapi pada saat yang sama juga kita ingin memberi catatan yang sifatnya konstruktif, tetapi juga bersifat kritis. Dalam arti bahwa Muhammadiyah melihat juga ada hal yang perlu terus dibenahi dan terus disempurnakan di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita melihat bahwa dalam satu tahun ini memang belum ada gebrakan yang sifatnya terobosan dalam usaha mewujudkan bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang keluar dari persoalan-persoalan yang krusial seperti memecahkan kemiskinan, kemudian pemberantasan korupsi dengan penegakan hukum yang objektif, kemudian di dalam membangun dan memelihara relasi antar negara dan antar bangsa, antar komponen bangsa, kemudian juga hal-hal yang menyangkut bagaimana kita punya kebijakan-kebijakan yang sifatnya membangun kedaulatan bangsa dan negara. Dalam hal pemberantasan korupsi, misalkan kita patut prihatin dengan usaha untuk merevisi undang-undang KPK yang inisiasinya di DPR. Kita berharap Presiden betul-betul tegas untuk menyelamatkan KPK dari proses pelemahan ini sehingga KPK tetap diperlukan bersama dengan institusi penegakan hukum yang lain. Lebih-lebih kita akui masih ada kelemahan di dalam proses penegakan hukum oleh institusi formal. Di sinilah maka KPK masih tetap diperlukan sebagai bagian dari komitmen reformasi. Yang kedua kita ingin juga melihat kebijakan-kebijakan yang nyata, tersistem, dan punya dampak yang masif untuk mengentaskan kemiskinan. Kita tahu bahwa sekitar 28 juta orang miskin di Indonesia yang itu dengan tolok ukur yang masih longgar, yang sebenarnya menurut banyak ahli, kalau tolok ukurnya lebih ketat lagi, jumlah orang miskin di Indonesia jauh lebih besar ketimbang itu. Karena itu kita berharap bahwa semangat untuk pro-rakyat itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang betul-betul mensejahterakan dan bisa mengentaskan mayoritas rakyat Indonesia yang masih miskin. Kebijakan ini sangat penting karena di tengah impitan berbagai macam persoalan, orang miskin di Republik ini harus berjuang begitu keras di dalam mempertahankan hidup. Kebijakan-kebijakan yang parsial atau partikular harus segera dikesampingkan dan bangunlah atau tentukan, lakukan langkah-langkah kebijakan yang bisa mengentaskan kemiskinan sehingga ke depan kita menjadi negara yang lebih sejahtera lagi yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. sebagaimana sila untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan aspek sosial keagamaan. Secara keseluruhan sebenarnya hubungan antar agama, antar pemeluk agama, dan kehidupan keagamaan relatif lebih baik. Karena umat beragama di Indonesia makin dewasa. Tetapi juga kita ingin pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa mengayomi seluruh umat beragama yang bisa dinikmati dan tidak merasa satu sama lain terdiskriminasi. Pecahkan persoalan, tolikara, singkil, dan lain sebagainya dengan cara yang objektif, dengan cara penegakan hukum yang tepat dan adil. Tapi pada saat yang sama juga lakukan langkah-langkah yang bisa memberdayakan kekuatan-kekuatan dan organisasi keagamaan. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga perlu lebih mengapresiasi terhadap kelompok-kelompok dan golongan-golongan keagamaan yang ada di Republik ini tanpa melihat soal jumlah dan soal siapa yang paling vokal atau paling gigi di dalam memperjuangkan kepentingannya. Dalam hal ini maka kita ingin pemerintah jauh lebih objektif lagi seperti sekarang, misalkan ketika hari raya berbeda Alhamdulillah kita sudah melihat ada etikat baik dari pemerintah untuk menghargai keberbedaan dan lain sebagainya. Muhammadiyah sebagai kekuatan bangsa yang terus berkiprah untuk membangun dan mencerahkan bangsa ini tentu juga ingin memiliki ruang publik dan ruang kebijakan yang benar-benar juga Muhammadiyah merasa terayomi dalam sejumlah hal, termasuk di dalam lembaga dan kegiatan pendidikan. Kita tidak ingin pengalaman-pengalaman di masa lalu ketika kebijakan pendidikan kemudian menghambat objektifitas dan peningkatan kualitas yang dilakukan oleh swasta termasuk oleh Muhammadiyah. Berilah ruang kepada Muhammadiyah dan swasta yang betul-betul objektif dan bisa memberi keunggulan untuk bangsa dan negara ini suasana dan kebijakan yang adil dan objektif. Saya yakin kalau ini terus dilakukan maka bangsa dan negara ini akan menjadi lebih baik. Dan terakhir tentu karena kita ini negara Pancasila maka segala kebijakan pemerintah harus selalu bersendi pada nilai-nilai ketuhanan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada nilai-nilai kerakyatan tetapi yang dibimbing oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan serta adanya nilai-nilai keadilan. Jangan jadikan Pancasila sebagai doktrin yang sifatnya retorik atau dogmatis. Jadikan Pancasila sebagai nilai yang membingkeh, yang memberi warna terhadap masa depan bangsa sehingga Indonesia tidak jadi negara yang sekular. Terima kasih.